Film merupakan suatu refleksi tentang kehidupan sehari-hari manusia, tak sedikit juga film yang diadopsi dari sebuah kisah nyata, begitu pula dengan film kartun. Di dalam sebuah film kartun, pasti ada beberapa karakter yang digambarkan di dalamnya, namun ternyata tak semua karakter dalam film itu adalah imajinasi penciptanya loh pemirsa. Beberapa tokoh dalam film fiksi malah terinspirasi dari sosok nyata yang populer ataupun yang dekat dengan kreatornya, mulai dari tokoh kartun yang sejak lama kita ketahui maupun yang baru kita ketahui. Dan berikut, On The Spot tampilkan tokoh-tokoh fiksi tenar yang terinspirasi dari sosok di dunia nyata. The BFG Atau Big Friendly Giant merupakan buku anak-anak yang ditulis oleh Roald Dahl. Berdasarkan penulis buku The Godfather Was A Girl, Eamon Evans, seorang lelaki bernama Walter Wally Saunders adalah sosok inspirasi di balik pembuatan karakter BFG. Walter pun tahu jika Roald Dahl menulis buku yang terinspirasi darinya, serta karakteristik keduanya memang begitu sama. Roald menciptakan orang dengan tangan besar, bahu melebar, kekar, serta kuat, dan ia juga mempunyai tinggi lebih dari enam kaki. Tintin merupakan salah satu karakter fiksi yang populer dari komik ciptaan kartunya Sergei. Dalam komiknya, ia digambarkan sebagai seorang reporter dan petualang yang menjelajahi dunia dengan anjingnya Snowy. Ternyata, tokoh Tintin ini diinspirasi dari seorang remaja asal Denmark bernama Thel Hult. Hult merupakan remaja berumur 15 tahun yang sukses mengikuti perjalanan Thelias Fogg dari novel Around the World in 80 Days. Bedanya, Hult hanya memerlukan waktu 44 hari untuk keliling dunia. Dan setahun setelahnya, tokoh Tintin pun akhirnya tercipta. Salah satu karakter utama dalam film The Little Mermaid yang diproduksi Disney adalah Ariel. Sebelumnya, Sherry Stoner sempat digadang-gadang sebagai sosok yang menginspirasi karakter Ariel. Namun ternyata aktris Alicia Milano lah yang menjadi inspirasinya. Semasa kejayaan film The Little Mermaid, Milano merupakan aktris muda dalam acara channel ABC yang berjudul Who's the Boss? Ketika itu Milano merupakan aktris cilik yang populer pada tahun 1980. Dan banyak pengamat menganggap Glen Keane terinspirasi sosok Milano untuk membuat karakter Ariel. Tokoh Alice dalam cerita Alice Adventure in Wonderland atau Alice in Wonderland ini dibuat oleh Louise Carroll berdasarkan seorang putri fungsi sahabatnya bernama Alice Liddle. Sewaktu Carroll menciptakan dongeng itu, Alice masih berumur 10 tahun. Alice dan saudaranya merupakan pendengar setia dongeng-dongeng Louise Carroll. Hingga mulai saat itu terwujudlah karakter Alice in Wonderland. Popeye The Cellar Man Karakter kartun ciptaan LZ Crystal figure ini ternyata berdasarkan pada sosok Frank Rocky Fijal. Lelaki tangguh yang berasal dari Kampung Halaman Segar di Chester, Illinois. Rocky melegenda di kotanya karena ia sering menang dalam pertandingan adu kekuatan. Ia bekerja paru waktu di salon George Gosney. Seperti Popeye, ia juga tak memiliki gigi. The Simpson merupakan salah satu sitkom animasi populer di Amerika. Salah satu tokohnya, Milhouse Van Houten, diciptakan berdasarkan pada seorang aktor Joss Saviano. Joss kecil sempat berakting sebagai karakter kutuk buku Paul Viver di drama komedi The Wonder Years yang sempat booming di masanya. Etna Emote, yang berperan sebagai perancang pakaian keluarga superhero The Incredible, awalnya tercipta berdasarkan pada seorang fashion designer Idith Head. Idith Head merupakan perancang kostum raih delapan kala Oscar, dan beberapa film juga aktris banyak yang memakai hasil rancangannya. Dan Etna Emote adalah karakter yang muncul di dalam film animasi The Incredibles. Para perini memang dengan sengaja dibuat berdasarkan sosok nyata dari perancang busana terkenal Idith Head tersebut. Idith Head juga pernah mendapatkan 35 nominasi Academy Award. Siapa yang sangka karakter putri salju ikonik Disney yang dibuat di tahun 1937 ini, ternyata terinspirasi dari seorang Mars Champions, aktris terkenal di tahun 30-an. Ia menjadi model untuk para animator selama proses pembuatan film kartu Snow White and The Seven Girls. Maka pembuatan karakter Snow White pun diinspirasi dan sama dengan karakter champion. Karakter penyihir laut dari film kartun The Little Mermaid, Ursula, juga ternyata terinspirasi dari sosok nyata lho pemirsa, yaitu Divine atau Harris Glenn Mielsker, dia adalah seorang artis terkenal di era 70-an. Namun dia telah meninggal dunia di tahun 1988, dan tak sempat melihat penampilan Ursula yang baru dirilis di tahun 1989. Helen Kane menjadi tokoh yang dikartunkan ke dalam serial Betty Book. Kane merupakan seorang penyanyi dan aktris yang tersohor di tahun 1920-an. Namun Kane sendiri tidak menyukai dirinya dijadikan karakter Betty Book. Bahkan dirinya menggugat sang pembuat kartun dan labelnya Paramount Pictures pada tahun 1932. Dan itulah beberapa sosok asli dalam karakter film kartun versi on the spot. Terima kasih telah menonton!